Aku nggak pernah nyangka memang kalau aku bisa di sini. Nah, untuk proses lagunya sendiri, full dari Mas Yofi atau melibatkan mereka berdua juga, Mas? Kalau sih, sebenarnya kalau memproses lagu, aku buat komposisinya. Tapi sejujurnya, aku kalau di rumah, karena ada Arsi, aku nanya sama Arsi, kira-kira lebih ke sound dan isian-isiannya kayak gimana. Dan kalau mungkin sebenarnya banyak orang yang nggak tahu ketika aku terlanjur mencinta ini, kenapa Arsi banyak tahu di situ. Karena sebenarnya banyak yang membantu rekaman aku terlanjur mencinta buat Tiara, Leodra, Ziva, sebenarnya dia di belakang. Karena secara teknologi, sejujurnya aku kan agak-agak gaptek orang-orang lama. Jadi, buat lagu, saya bisa tulis semuanya. Lalu pas pada prakteknya, bagaimana editing, sunting, dan juga sound-sound terbalu yang kekinian, Arsi banyak bantu. Dan kadang-kadang aku main sekali, dia beresin semuanya. Jadi, itu yang membuat dia tahu, oh kalau Tiara tuh di sini posisinya suaranya. Kalau Ziva seperti ini bagusnya, Leodra seperti ini. Dan secara match, kita coba yuk ketemu Tiara begitu. Ini ternyata secara blending soundnya juga sangat unik dan menarik. Yang dari aku ya, begitu, ya coba deh, kalau cocok pas di satu lagu, kita lanjut. Ternyata begitu ketemu, wah ini bagus, bagus, bagus. Langsung semuanya jadi. Sikat, sikat ya. Akhirnya ketemu Tiara gimana? Emang sudah ditentukan ini bakal Tiara atau sempat ada pinangan-pinangan? Enggak sih, kalau ini memang kelihatan dari pertama kali, kita udah tahu kayaknya memang cocoknya dengan titik. Karena dia tahu bagaimana cara mengekspresikan lagu dari lick-licknya. Waktu gaya bernyanyinya, nampaknya itu. Dan ternyata, cuma tadinya kita mikir, bakal secepat itu nggak ya? Karena waktunya juga kan, ternyata pas itu, oh ya nggak terlalu lama juga. Tangannya kapan sih Mas, kalau boleh tahu proses produksi dari kapan? Sebenarnya proses produksinya mungkin agak berapa bulan yang lalu. Tapi kan waktu ketemu kita yang cukup sulit ya, dengan kegiatan PSBB lagi. Kegiatan PSBB lagi. Jadi ketemu itu benar-benar kualitatif banget. Ketemu, langsung buat ini, ketemu, buat ini. Dan mereka juga kebetulan sering ngobrol, jadi tahu cara masuk satu sama lainnya. Dan melihat mereka, menurut aku kayak melihat dudanya kayak anakku juga. Jadi ini tahu gini, ini ceritanya gini, ini ceritanya gini, ini ceritanya gini. Setelah tahu semua rahasianya Mas. Ya agak, agak tahu sedikit-sedikit. Jadi kita mau hubungkan cerita-ritanya itu dengan mudah akhirnya jadi lagu yang memang mewakili gambaran mereka menyanyikannya. Betul-betul. Dan mungkin lu juga sendiri banyak belajar dari bokap kali yang bikin lagu ya? Ya tentu, benar. Jago gombal ya, bro ya? Jangan itu. Oh jangan, aduh. Mas, aku kan juga penikmatmu ya Mas. Penikmat! Suka nontoninmu di Rasing Star Rekan ya? Aku kan suka, itu kan suka buka-buka rahasia ya? Wah, Mas Yofi ya? Waduh, dulunya ya? Gini kemas. Itu kan cuma cerita. Artinya gini, aku suka ngobrol juga sama, Mas, suka buat puisi nggak? Aku nggak pernah nulis puisi, aku cuma menulis hati. Jadi, apa yang ada di hati itu, jadi kalau misalnya, kenapa misalnya, kenapa itu jadi indah? Pasti karena yang dijadi inspirasinya indah, jadi tulisan jadi begitu indah. Gitu, jadi nggak usah ngulis puisi untuk menjadi indah, kata-kata itu. Itu kan lagu-lagunya Mas Yofi kan, semuanya hit semua ya, berarti momen indahnya banyak-banyak ya Mas ya? Nggak, momen indah banyak, tapi orangnya nggak usah banyak sebenarnya. Oke. Wow, momen indah banyak orangnya nggak usah banyak. Berarti ada beberapa orang ya? Ada sih, makanya kalau nggak ada. Manti gue nggak usah, enggak elok-elok. Ini karena mau minta ya, kalau nggak ada orang lain, pasti nggak ada mantan terindah. Oh iya, betul, betul Mas. Waduh, terima kasih. Kalau kalian sendiri gimana? Untuk proses ini, puaskah dengan hasilnya? Kalau di dalam. Tiara, tiara, tiara. Kalau dibilang puas sih, mungkin menurut aku, ini udah bagus banget ya. Aku nggak pernah nyangka memang kalau aku bisa di sini, bisa punya proyek sama Tarsi dan Papa Yofi gitu kan. Jadi, tapi kalau dibilang puas sih, aku bingung juga ya. Kita sebagai manusia nggak boleh cepat puas, dong kita harus bisa berprogress, biar bisa naik terus gitu. Tapi dengan hasilnya ini, ketika kamu lihat jadinya kayak, wah seneng gitu ya, happy ya? Iya dong, pasti. Karena kan kita juga latihan terus, kita rekaman juga udah beberapa kali, dan ya lumayan usahanya. Betul, kan apa namanya, tiara kan juga bisa dibilang kan, kalau nyanyi lagu gitu kan, bisa mendalami banget ya. Itu sebenarnya apa sih yang bisa kamu kasih tips and trick gitu ke teman-teman media atau yang lagi nonton juga? Sebenarnya itu nggak selalu based on pengalaman ya, kalau untuk menyanyikan sebuah lagu. Apalagi kita sebagai penyanyi, kita tuh harus pintar-pintar kasih nyawa ke sebuah lagu gitu. Kalau ceritanya kita pernah ngalamin atau enggak. Yang penting kita kayaknya tahu ceritanya aja, kita tahu inti ceritanya apa, pokoknya dalemin liriknya semuanya. Terus yaudah kita berperan di lagu itu, seakan-akan kita mengalami isi lagu itu. Betul kan kadang-kadang juga ketika melihat orang yang punya, mendengar orang yang punya teknik tinggi, tapi yaudah, gitu aja gitu loh. Iya kan ya? Tapi ada orang yang simpan, nyanyinya, ya nggak berteknik tinggi, tapi yaudah, tapi kena gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, teknik itu diperlukan baik oleh RC, baik Titi, untuk terus meningkatkan kualitasnya. Jadi teknik itu untuk membantu bagaimana kita bisa mengekspresikan. Tapi ada orang-orang yang secara punya bakat alami untuk bisa mengekspresikan dengan baik, dengan suara yang dia miliki, dengan warna dan timbersuara itu. Jadi kalau orang yang punya teknik tinggi itu mudah-mudahan yang baik sebenarnya. Tapi bagaimana mengekspresikannya, tidak semua orang punya bakat alami untuk mengekspresikan dengan pas dan bernyawa. Jadi nggak banyak orang, bukan nggak banyak orang, tidak setiap penyanyi yang berteknik tinggi itu bisa nyanyi dengan bernyawa yang seperti diminta oleh komposernya. Tapi mereka udah punya modal sebenarnya untuk berusaha, untuk bisa menjadi baik. Dan pastinya mereka juga harusnya bisa. Oh, quotes of the day. Dari legend. Kalau RC sendiri gimana sih, biar bisa menyatu sama lagu itu sih? Tentu banyak proses pembelajaran sih. Aku juga kebetulan kan emang dari kecil emang sama papa udah selalu di... Maksudnya dari mulai belajar nyanyi itu udah selalu dibilang, teknik itu penting, tapi gimana kita juga bisa mengartikan lagu itu penting. Nah itu dari situ, aku belajar lagu ini. Aku misalnya lagi ngikutin misalnya Brain Magnite. Aku cari tahu nih, oh Brain Magnite tuh kelebihannya kayak gini nih, dengan cara dia nyanyinya kayak begini. Misalnya dia punya teknik yang kayak begini. Terus abis itu ngeliat Almarhum Bungglen, wah dia bisa keren banget kayak gitu. Nah itu tuh banyak banget yang aku pelajarin dan sampai hari ini pun aku belajar terus sih. Lebih kayak gitu. Jadi banyak belajar dari musisi-musisi yang memang sudah jadi gitu ya. Oh nice. Oke, nanti kita juga akan muterin ya. Tadi kan kita udah ngobrolin tuh, mereka akan mengeluarkan sebuah single terbaru berjudul Cintanya Aku. Ini merupakan musik series yang akan tayang, nanti akan rilis. Dan episode perdana tayang, berikutnya episode keduanya itu dua minggu kemudian ya. Jadi per dua minggu ya akan tayangnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ucru maksudnya ya. Terima kasih.